Intro Shalom Bapak Ibu surah sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Tentu hati kita penundungan sukacita, kita mau beribadah kepada Tuhan, mari persiapkan hati kita untuk kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita buka dengan doa. Tuhan kami bersyukur pada kesempatan ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun melalui streaming Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin ibadah kami ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Rauh kudus jamah setiap hati, supaya hati kami sungguh-sungguh Tuhan boleh diproses oleh Tuhan. Kami sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan sehingga kami siap untuk ditaburi dengan benih firman Tuhan. Dan hati kami senantiasa penuh dengan puji-pujian untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan namamu. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis. Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Shalom sidang jemahat KPPS yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita masih diberkati meskipun kita terbatas oleh waktu dan tempat untuk beribadah, tapi kita dibersilahkan untuk ibadah streaming. Marilah kita nyanyikan satu pujian. Mari kita semua, umat pilihan Allah mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita semua, umat pilihan Allah dengarlah panggilannya untuk mengenapi firmannya sekaranglah waktunya. Tumpah diri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua, umat pilihan Allah dengarlah panggilannya untuk mengenapi firmannya sekaranglah waktunya. Tumpah diri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Tumpah bagi. Tumpah bagi. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kemuliaannya. Tumpah bagi. Nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur. Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala Raja Dialah Raja Dialah Raja Terima kasih Mari kita semua umat pilihannya Mari kita semua umat pilihan Allah Dengarlah panggilannya Jumlah kenapi firmannya Sekaranglah waktunya Kami mau berdiri untuk bangsa Di bangsa ini Mari maju umat pemenang Dukan bangkit Dengatakan kemuliaannya Dukan bangkit Dengatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala Raja Dialah Dialah Bukan bangkit Dengatakan kemuliaannya Dengatakan kemuliaannya Dengatakan kebesarannya Sampai setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus Yesus Kristus dialah Tuhan Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala Raja Dengatakan kemuliaannya Sampai setiap lutut bertelur Sampai setiap lutut bertelur Semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala Raja Semua engkau Raja Yalah Raja Yalah Yalah Raja Sekali lagi kita mau katakan Yalah Raja Haleluya Sementara kita mau diberkati oleh firman Tuhan Kita mau siapkan hati kita Kemanakah kami bisa mencari Tuhan Sebab kami perlu engkau hari-hari ini Tuhan Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami Dalam setiap hal apapun yang terjadi Baik di negara kami Di Indonesia ini Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Yesus Kita mau katakan Kemanakah kami mau mencari Kemanakah kami mencari Kami mau mencari kasih sejati-Mu Tuhan Kasih sejati Kemanakah kami berseru Saat bedai datang menderu Yang kami tahu Terima kasih sejati-Mu Tuhan Kemanakah kami mencari Kemanakah kami mencari Tuhan Menderu Oh kasih sejati-Mu Tuhan Oh kasih sejati-Mu Tuhan Kasih sejati-Mu Tuhan Jatang menderu yang kami tahu Kau yang mampu, Tuhan Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu Kami perlukan keajaiban Tuhan Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlukan keajaiban-Mu Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Kami tak dapat jalan sendiri Kami perlu engkau Tuhan Terima kasih Tuhan Kita sudah memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan Mari kita siapkan hati kita Untuk sebentar kita akan menerima kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan Kalau kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Kami percaya setiap puji-pujian kami Menjadi persembahan yang harum kehadirat-Mu Tuhan Dan kami percaya hati kami sudah siap Untuk menerima benih-benih firman Allah Sehingga nanti akan bertumbuh Dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami Roh Kudus tetap memberikan pada kami Pengertian-pengertian yang baru Terpujilah nama-Mu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami pelaskan doa kami Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Pada kesempatan saat ini Saya ingin membahas Satu topik Yang saya beri judul Spiritual Maturity Artinya Kedewasaan Rohani Saya ingin berbicara Agak lebih mendalam Mengenai tema ini Bapak Ibu sekalian Karena saya mempunyai satu kerinduan Supaya para jemaat Yang mendengarkan Kotbah streaming ini Mulai menjadi pribadi-pribadi Yang dewasa rohani Bapak Ibu sekalian Seringkali terjadi Salah pengertian Mengenai Kedewasaan rohani Kadang-kadang orang Mengatakan Kalau saya Sudah lama Menjadi orang Kristen Berarti saya Sudah Dewasa rohani Itu Pengertian yang Tidak benar Karena Kedewasaan Rohani Itu tidak Ditentukan Oleh berapa Lama Kita sudah Menjadi Kristen Atau Ada juga yang Mengatakan Saya sudah Dewasa rohani Karena Saya sudah Banyak pengetahuan Alkitab Saya sudah Memiliki Begitu banyak Hal-hal Yang Di dalam Alkitab Yang saya ketahui Itu juga Pengertian yang Salah Karena Kedewasaan rohani Tidak ditentukan Berapa banyak Pengetahuan Alkitab Yang kita miliki Jadi Seringkali Pengertian-pengertian Yang salah itu Yang Membuat Kita tidak benar Di dalam Perjalanan Hidup Kekristenan Kita Mari kita akan membaca Efesus Fasal Yang keempat Ayat Yang ke-13 Efesus Fasal yang ke-4 Ayat yang ke-13 Dikatakan Demikian Sampai Kita semua Telah Mencapai Kesatuan Iman Dan Pengetahuan Yang benar Tentang Anak Allah Kedewasaan Penuh Dan Tingkat Pertumbuhan Yang sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Perhatikan Tingkat Pertumbuhan Yang sesuai Dengan Kepenuhan Kristus Jadi Tingkat Pertumbuhan Itu Diukur Dengan Kepenuhan Kristus Jadi Kedewasaan Rohani Atau Pertumbuhan Tidak Ditentukan Berapa Lama Kita sudah Menjadi Kristen Dan Juga Tidak Ditentukan Berapa Banyak Pengetahuan Alkitab Yang kita miliki Tetapi Diukur Dengan Tingkat Kepenuhan Kristus Atau Tingkat Keserupan Dengan Yesus Kristus Makin Kita Serupa Dengan Yesus Kristus Makin Kita Dewasa Rohani Jadi Ingat Bapak Ibu Ukuran Tingkat Kedewasaan Rohani Itu Tingkat Keserupaan Dengan Yesus Kristus Saya Akan Membagi Kotbah Saya Menjadi Empat Bagian Bapak Ibu Supaya Kita Boleh Lebih Terarah Bagian yang pertama Saya akan Berbicara Mengenai Empat Macam Pertumbuhan Kemudian Bagian yang kedua Saya akan Berbicara Mengenai Tiga Aspek Kedewasaan Kemudian Bagian yang ketiga Saya akan Berbicara Mengenai Enam Tanda Kedewasaan Rohani Dan bagian yang terakhir Atau bagian yang keempat Saya akan Berbicara Mengenai Bagaimana Menjadi Dewasa Rohani Nah Bapak Ibu Kita akan Selidiki Dan gali Satu persatu Supaya Pengetahuan kita Tentang kebenaran firman Allah Mulai makin bertambah Kita akan Memasuki Bagian pertama Yaitu Empat Macam Pertumbuhan Kita Bisa baca Di dalam Lukas Fasal yang Kedua Ayat Yang ke-52 Lukas Fasal yang Kedua Ayat Yang ke-52 Demikian Bunyi Firman Tuhan Dan Dan Yesus Makin Bertambah Besar Dan Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Dan Makin Dikasihi Oleh Allah Dan Manusia Nah Di dalam ayat ini Sebetulnya Ada Empat Macam Pertumbuhan Jadi Dalam Lukas Fasal 2 Ayat yang ke-52 Ini Tersirat Ada Empat Macam Pertumbuhan Disini Dikatakan Dan Yesus Makin Bertambah Besar Ini Menunjukkan Pertumbuhan Yesus Makin Bertambah Besar Ini Menunjukkan Pertumbuhan Nah Pertumbuhan apa saja Disebutkan di bawahnya Dan Bertambah Hikmatnya Hikmat ini Berbicara tentang Knowledge And Understanding Atau Pengetahuan Dan Pemahaman Knowledge And Kemudian Disebutkan juga Dan Bertambah Besarnya Ini Pertumbuhan Secara Physically Secara Fisik Ya Pertambahan Besar Secara tubuh Physically Kemudian Dikatakan Dan Makin Dikasihi Oleh Allah Ini Pertumbuhan Secara Spiritually Pertumbuhan Secara Makin Dikasih oleh Allah Dan Yang keempat Makin Dikasih oleh Manusia Ini Pertumbuhan secara Sosial Secara Sosial Jadi dalam ayat ini Ini Ada Empat Hikmat Mengalami Pertumbuhan Pertumbuhan Yang kita lihat Di dalam ayat Lukas fasal 2 Ayat yang ke-52 Nah Kita Akan masuk Di dalam bagian yang kedua Kita akan bicara Tentang Tiga aspek Kedewasaan Tentunya setiap orang ingin menjadi dewasa Tidak mungkin setiap orang hanya ingin menjadi anak kecil Ingin bertumbuh terus bertumbuh terus menjadi dewasa Nah Pertumbuhan untuk menjadi dewasa Kita lihat ada tiga aspek kedewasaan ini Yang pertama Yaitu aspek kognitif Jadi aspek kognitif itu adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan otak Dengan daya nalar, dengan pikiran, dan pengetahuan Jadi aspek kognitif ini berkaitan dengan logika, kemampuan otak, daya nalar, pikiran, dan pengetahuan Nah Di dalam kolosetiga ayat yang ke-10 dikatakan demikian Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Jadi saudara perhatikan baik-baik Pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya Jadi setiap dari kita seharusnya juga memiliki kedewasaan pertumbuhan secara aspek kognitif Yaitu kita boleh bertambah-tambah pengetahuan tentang Allah Kita harus bertambah-tambah pengetahuan tentang Allah Dikatakan menurut gambar kaliknya Menurut gambar penciptanya Pencipta kita adalah Tuhan Allah Jadi bapak ibu saudara sekalian Seharusnya setiap dari kita boleh bertumbuh secara kognitif Bertumbuh pengetahuan kita, kemampuan, daya nalar, pikiran kita secara logis, logika kita Itu terus bertumbuh Pengetahuan kita makin bertumbuh tentang Allah kita Itu maksudnya Kemudian yang kedua saudara Kedewasaan menurut aspek afektif Aspek afektif ini adalah aspek yang berkaitan dengan hati kita Perasaan, emosi, perilaku, karakter, sikap, dan nilai-nilai Itu aspek afektif Jadi ini aspek afektif kaitannya dengan hati, perasaan, emosi, perilaku, sikap, nilai-nilai, karakter kita Jadi dalam hal ini saudara Kita diharapkan bertumbuh terus Di dalam apa saudara? Supaya mencari kedewasaan rohani ini Bertumbuh di dalam karakter Kita harus memiliki karakter Kristus Menjadi serupa dengan Kristus Menjadi serupa dengan karakter Kristus Punya perasaan yang sama dengan Kristus Karena Filipi 2 ayat yang kelima Kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Demikian juga saudara kalau kita baca 2 Kerintus 3 ayat 18 Dikatakan disitu Dan kita semua menceminkan Kemuliaan Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh Maka perhatikan Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang semakin besar Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Gambar Kristus Kita harus memiliki karakter Kristus Dan apa yang terdapat Kristus Dalam segi afektif itu adalah karakter Kristus Dimana kita harus serupa dengan karakter Kristus Jadi saya berdoa agar setiap jemaat juga bertumbuh di dalam karakter Kristus Selain bertumbuh dalam pengetahuan akan Allah Juga bertumbuh dalam karakter Kristus Kemudian yang ketiga itu aspek psikomotorik Aspek psikomotorik itu adalah aspek yang berkaitan Dengan skill, kecakapan, keterampilan Jadi bicaranya aspek psikomotorik adalah tentang skill kita Tentang kecakapan kita Tentang keterampilan kita Kita juga harus bertumbuh dalam itu Kecakapan kita juga harus bertumbuh Pengetahuan kita harus bertumbuh Kemudian karakter kita harus bertumbuh Kecakapan kita atau keterampilan kita juga harus bertumbuh Jadi makin kita menunjukkan kedewasaan dalam ketiga hal itu Baik aspek kognitif Baik aspek afektif Maupun aspek psikomotorik Coba kita lihat 2 Timotius 2 ayat yang kedua Apa yang telah engkau dengar daripada ku Di depan banyak saksi Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai Yang juga perhatikan cakap mengajar orang lain Perhatikan Cakap mengajar orang lain Jadi orang yang kita percayai Yang mempunyai kecakapan Untuk mengajar orang lain Jadi Alkitab juga tidak sembarang kita harus memilih orang Memberikan nasihat Supaya kita sungguh-sungguh menseleksi Orang-orang yang kita percayai Saudara ya Kita mempercayakan sesuatu kepada orang-orang Itu yang harus cakap mengajar orang lain Jadi bukan sembarang orang Alkitab memberikan nasihat pada kita Jadi 3 aspek kedewasaan atau pertumbuhan itu Meliputi aspek kognitif Yaitu pertumbuhan di dalam daya nalar Pikiran, kemampuan otak Yaitu pertumbuhan dalam pengetahuan Terutama pengetahuan akan Allah Itu harus terus bertumbuh Harus terus bertumbuh Kemudian pertumbuhan dalam aspek afektif Yang berkaitan dengan emosi Kemudian perasaan hati, perilaku, karakter Jadi pertumbuhan terutama di dalam hal-hal Yang berkaitan dengan karakter Kita pun juga harus tumbuh Di dalam karakter Kristus Kita semua harus mempunyai karakter Kristus Kalau kita ingin dewasa rohani Kita harus mempunyai pertumbuhan dalam aspek afektif ini Kita makin menyerupai Kristus Kita memiliki karakter Kristus Kemudian yang ketiga Pertumbuhan di dalam aspek psikomotorik Kecakapan kita makin bertumbuh Keterampilan kita makin bertumbuh Karena Tuhan memilih orang-orang yang dapat dipercayai Yang cakep untuk mengajar Jadi kecakapan itu penting Supaya kita bisa bertumbuh Makin dewasa rohani Jadi Bapak Ibu kita sudah membahas Yang pertama tentang empat macam pertumbuhan Yaitu kita bicara tadi Pertumbuhan secara hikmat Atau pengetahuan knowledge and understanding Yaitu pertumbuhan secara fisik Lalu pertumbuhan secara rohani Dan pertumbuhan secara sosial Hubungan dengan sesama kita Yang bertumbuh makin baik Kemudian kita melihat tiga aspek kedewasaan Atau pertumbuhan yaitu aspek kognitif Yaitu pertumbuhan dalam pengetahuan Terutama pengetahuan akan Allah Aspek afektif Pertumbuhan dalam karakter sikap perilaku Terutama karakter Kristus Dan pertumbuhan dalam aspek psikomotorik Yaitu kecakapan kita terus bertumbuh Keterampilan kita terus bertumbuh Kita bisa cakap untuk mengajar orang lain Itulah tiga aspek kedewasaan Atau pertumbuhan Kita masuk bagian ketiga sodara Enam tanda kedewasaan rohani Nah menarik sekali Saya membaca sebuah buku Dimana ada seorang ahli teologi Yang bernama Gregory Brown Gregory Brown ini menjelaskan Orang yang dewasa rohani Itu memiliki enam tanda Kedewasaan rohani Yang pertama Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh kasih yang melimpah Jadi sodara Gregory Brown itu mengatakan Orang yang dewasa rohani Harus memiliki kasih yang melimpah Baik kasih terhadap Tuhan Maupun kasih terhadap sesama Sesuai dengan Matius 22 Ayat 37 sampai 39 Ini suatu ayat yang sangat terkenal Ini adalah hukum kasih Dimana dikatakan disini Jawab Yesus kepadanya Kasihilah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu Ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Jadi sodara Gregory Brown katakan Orang yang dewasa rohani Harus ditandai dengan kasih yang melimpah ini Baik kasih terhadap Tuhan Allah Maupun kasih terhadap sesama Yang terus bertumbuh 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 Itu maksudnya demikian Kemudian yang kedua Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh pengetahuan Yang makin bertumbuh Pengetahuan akan apa sodara? Banyak di dalam firman Tuhan yang menyebutkan Yaitu pengetahuan tentang firman Allah Pengetahuan tentang pencipta kita Kita makin bertumbuh dalam firman Dan kita makin bertumbuh Akan pengenalan akan dia Kalau sodara baca dalam Masmur Fasal 119 Ayat yang ke 99 Sampai 100 Berbunyi demikian Aku lebih berakal budi Daripada semua pengajarku Sebab peringatan-peringatanmu Ini berbicara tentang firman Perintah Allah Kurenungkan Terus aku lebih mengerti Daripada orang-orang tua Sebab aku memegang titah-titahmu Ini juga berbicara tentang firman Tuhan Aku lebih berakal budi Jadi menyangkut pengetahuan kita Akan peringatan-peringatan Tuhan Akan firman Tuhan Dan aku lebih mengerti Memiliki pengertian Tentang apa? Tita-tita Tuhan Tentang perintah Tuhan Tentang apa lagi? Dengan firman Tuhan Jadi Pengetahuan kita Tentang firman Juga harus bertumbuh Pengetahuan kita Akan pencipta Atau tentang Allah kita Itu juga Harus bertumbuh Makin mengenal dia Dalam Efesos 1 Ayat yang ke 17 Dikatakan disini Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya Ia memberikan Kepadamu Roh hikmat Roh hikmat Itu apa? Dikatakan Roh hikmat Dan waju Untuk Mengenal dia Dia ini huruf besar Yaitu Allah Tuhan kita Dengan benar Pengenalan akan Allah Kita harus minta hikmat Hikmat Untuk bisa lebih Mengenal Mengenal Akan Allah kita Roh hikmat Untuk Mengenal Dia Dengan benar Jadi Pengetahuan Pengetahuan Yang terus bertumbuh Pengetahuan Afirman Tuhan Yang makin bertumbuh Pengetahuan tentang Allah Pencipta kita Juga akan Makin Harus makin bertumbuh Lalu Tanda yang ketiga Menurut Gregory Brown Dikatakan Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Kearifan rohani Jadi harus punya Kearifan rohani Maksudnya Kearifan rohani itu adalah Dapat membedakan Dan memilih Apa yang baik Apa yang benar Apa yang berkenan Kepada Allah Disini dimaksudkan Kearifan rohani ini adalah Dapat membedakan Dan memilih Apa yang baik Apa yang benar Dan Apa yang berkenan Kepada Allah Nah saudara Perhatikan baik-baik Ibrani 5 E14 mengatakan Bahwa Tetapi makanan keras adalah Untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai Panca indera yang terlatih Untuk membedakan Yang baik Daripada Yang Jahat Saudara Ya Jadi Melatih Panca indera kita Untuk bisa membedakan Yang baik Dan Yang jahat Nah Bapak Ibu sekalian Itu tanda yang ketiga Yaitu tanda bagi orang yang dewasa rohani Kemudian tanda yang keempat Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Integritas Artinya Seorang dewasa rohani Harus Mempunyai Atau memiliki Integritas Tidak dapat tidak Bapak Ibu Di dalam 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain Yang mencari keuntungan dari firman Allah Sebaliknya Di dalam Kristus Kami berbicara Sebagaimana mestinya Dengan maksud-maksud murni Atas perintah Allah Dan di hadapannya Di hadapan Allah Perhatikan kata-kata Tidak mencari keuntungan dari firman Allah Artinya saudara Seorang yang berintegritas Itu tidak mencari keuntungan dari firman Allah Kemudian dikatakan Orang berintegritas Berbicara Sebagaimana mestinya Berbicara Apa adanya Tidak dibuat-buat Tidak menipu Tidak berdusta Tidak berbohong Jujur Tulus Dan dikatakan disini Maksud-maksud murni Tidak ada kekotoran apapun saudara Jadi ini adalah orang berintegritas Tidak menggunakan firman Allah Untuk mencari keuntungan Berbicara Sebagai Maksud-maksud Yang murni Tidak dipenuhi dengan Kekotoran Dan kepalsuan Kepalsuan Lalu Matius 5 E37 Dikatakan Jika iya Hendaklah kamu Katakan iya Jika tidak Hendaklah kamu Katakan tidak Ini orang berintegritas Sebab apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Orang berintegritas Kalau iya Katakan iya Kalau tidak Katakan tidak Itu orang berintegritas Jadi mengatakan Apa adanya sesuai fakta Ya katakan iya Tidak katakan tidak Kemudian tanda yang kelima Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh perbuatan baik Jadi Gregory Brown Katakan seorang yang dewasa rohani Selalu suka Untuk berbuat baik Sebab Orang yang dewasa rohani Menyadari bahwa Allah Menciptakan dia Untuk berbuat baik Kita ciptakan oleh Allah Supaya berbuat baik Coba kita baca Ephesus 2 Ayat yang ke-10 Karena kita ini Buatan Allah Dan penuh Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Perhatikan kata-kata ini Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk Melakukan pekerjaan Baik Yang dipersiapkan Allah Sebelumnya Ia mau Supaya kita hidup Di dalamnya Jadi ayat ini Mengatakan bahwa Kita diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Bahkan kita harus Hidup di dalamnya Hidup dalam Melakukan Perbuatan baik Jadi orang dewasa rohani Itu ditandai oleh Perbuatan baik Dan yang ke-6 Saudara Dari tanda Kedewasaan rohani Menurut Gregory Brown Adalah Seorang yang dewasa rohani Ditandai dengan Memuliakan Allah Orang yang dewasa rohani Selalu memuliakan Allah Dalam setiap aspek Hidupnya Dimanapun Dia berada Apa yang dia lakukan Selalu memuliakan Allah Coba kita lihat 1 Korintus 10 Ad 31 Dikatakan Aku Menjawab Jika engkau Makan Atau jika Engkau minum Atau jika Engkau Melakukan sesuatu Yang lain Lakukanlah Semuanya itu Kemuliaan Untuk Kemuliaan Allah Allah Jadi 6 Tanda Kedewasaan rohani Yang pertama Yang pertama Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Kasih yang melimpa Baik kasih kepada Tuhan Allah Dan kasih kepada Sesama Yang kedua Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Pengetahuan yang Bertumbuh Pengetahuan akan Firman Tuhan yang Bertumbuh Pengetahuan akan Pengenalan Pada Allah yang Bertumbuh Yang ketiga Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Kearifan Rohani Yaitu dapat Membedakan Dan memilih Apa yang baik Apa yang benar Dan Apa yang berkenan Kepada Allah Yang keempat Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Integritas Tidak mencari Keuntungan Dari firman Allah Berbicara Sebagaimana Mustinya Punya maksud Maksud yang murni Tidak dipenuhi Kekotoran Kekotoran Dan kepalsuan Kepalsuan Tidak ada dusta Atau kebohongan Saudara Bahkan dikatakan Orang Yang dewasa rohani Yang punya integritas Itu Jika ya Mengatakan ya Dan jika tidak Mengatakan tidak Tidak diputar Balikan Saudara Kemudian yang kelima Seorang yang dewasa rohani Ditandai oleh Perbuatan baik Kemudian yang keenam Seorang yang dewasa rohani Ditandai Untuk Memuliakan Allah Itu adalah Enam tanda Kedewasaan Rohani Kita masuk Ke bagian Yang keempat Bagaimana Menjadi Dewasa Rohani Saudara 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 Kita akan Membaca Dalam satu Petrus Fasal yang kedua Ayat yang kedua Dan Jadilah sama Seperti bayi Yang baru lahir Yang selalu Ingin akan Air susu Yang murni Dan Yang rohani Supaya Olehnya Kamu Kamu Bertumbu Bertumbu Dan Beroleh Keselamatan Jadi seorang bayi Kalau ingin Bertumbu Dia perlu diberi makan Makanan Dari bayi adalah Air susu Yang Murni Dikatakan Supaya Olehnya Dia bisa Bertumbu Jadi saudara Untuk Bisa Menjadi Dewasa Rohani Perlu diberi Makan Cuma Makanan itu Bukan Makanan Jasmani Tetapi Makanan itu Tentu adalah Makanan rohani Karena ini berbicara Mengenai Kedewasan rohani Apa Makanan rohani Itu Tuhan Yesus Mengatakan Dalam Matius 4 Ad yang keempat Tetapi Yesus Menjawab Ada tertulis Manusia hidup Bukan dari Roti saja Tetapi Dari Setiap Ferman Yang Keluar Dari Mulut Allah Jadi Kita Bertumbu Menjadi Dewasa Rohani Karena Perlu Diberi Makan Firman Tuhan Firman Tuhan Itu adalah Makanan Bagi orang Yang Ingin Dewasa Rohani Kalau Orang Tidak Makan Firman Tuhan Tidak Mungkin Bisa Bertumbuh Menjadi Dewasa Rohani Seorang Bayi Ingin Bertumbuh Harus Diberi Air Susu Yang Murni Kemudian Nanti Ketika Bertambah Seiring Usianya Diberi Makanan Yang Keras Sama Dengan Kita Juga Sama Ingin Ditumbuh Jadi Dewasa Rohani Diberi Makanan Tentu Makanan Rohani Yaitu Firman Allah Karena Firman Allah Ini Punya Kuasa Membangun Kita Nanti Bisa Baca Di Kisah Para Rasul 32 32 Disikut Dikatakan Firman Kasih Karunianya Yang Berkuasa Membangun Kamu Bisa Membangun Kita Firman Allah Itu Sebabnya Kita Harus Mengisi Terus Mengisi Hidup Kita Ini Dengan Firman Allah Kalau Ingin Dewasa Rohani Makan Firman Allah Kalau Ingin Dewasa Rohani Supaya Kita Bisa Bertumbuh Secara Rohani Terus Sampai Pada Puncaknya Yaitu Kita Menjadi Serupa Dengan Kristus Karena Ukuran Kedewasaan Rohani Diukur Dengan Tingkat Keserupaan Dengan Kristus Itu Yang Pertama Perlu Diberi Makan Yaitu Firman Allah Yang Kedua Supaya Orang Bisa Menjadi Dewasa Rohani Perlu Belajar Melalui Latihan Dan Pengalaman Perlu Belajar Melalui Latihan Dan Pengalaman Coba kita akan membaca bersama-sama Kita baca bersama-sama dalam 1 Korintus fasal 9 1 Korintus fasal 9 ayat yang ke 27 bagian A 1 Korintus fasal 9 ayat yang ke 27 bagian A dikatakan apa Tetapi aku melatih tubuhku Kata Rasul Paulus Dan menguasainya seluruhnya Rasul Paulus selalu melatih tubuhnya dan menguasai tubuhnya Jadi harus ada latihan-latihan terus menerus menguasai tubuh kita ini Karena tubuh kita ini penuh dengan hawa nafsu kedagingan Harus dikuasai Jangan ditaklukkan oleh daging Tapi menguasai tubuh kita Menguasai dan menaklukkan Bahkan mematikan Menyalipkan daging kita Rasul Paulus katakan Aku melatih tubuhku Dan menguasainya Seluruh pancah indera kita Kita latih yang bisa mendatangkan Kerohanan kita makin meningkat Dikatakan dalam Ibrani 5 ayat 14 Dikatakan Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa Yang karena mempunyai pancah indera yang terlatih Untuk membedakan yang baik daripada yang jahat Jadi orang dewasa punya pancah indera yang terlatih Perhatikan pancah indera yang terlatih Itu karena latihan Jadi pengalaman-pengalaman dalam hidup kita Itu akan mendewasakan kita saudara Jadi menarik sekali saudara Ada satu pepatah yang bagus sekali Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian Maturity is not measured by age Its own attitude built by experience Artinya kedewasaan bukanlah diukur dengan usia Atau umur Ini adalah sikap perilaku atau sebuah karakter Diukur dengan pengalaman Jadi pengalaman-pengalaman latihan-latihan itu akan memperkaya kita Pengalaman bersama Tuhan akan membuat kita makin dewasa rohani Bahkan latihan-latihan untuk bisa meneklukkan tubuh kita ini Yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan ini Menyalipkan daging ini akan membuat kita makin dewasa rohani Dan yang ketiga saudara Selain perlu diberi makan Yaitu firman Allah Perlu belajar melalui latihan dan pengalaman Yang ketiga perlu melekat pada pokok Untuk bisa bertumbuh perlu melekat pada pokok Di dalam Injil Yohanes fasal 15 ayat yang kelima Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kalau kita lepas dari pokok Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Jadi saudara sebuah pohon Di mana ada ranting-ranting Dan dalam ranting itu mengeluarkan buah Itu ranting harus tetap melekat pada pokok Kalau tidak Tidak akan terjadi Bertumbuhan Bahkan akan mati Karena tidak melekat pada pokok Akan mematikan rohani kita Siapa pokok anggur yang benar Itu tentunya adalah Yesus Jadi kita harus melekat pada Yesus Kalau ingin kita dewasa rohani Ingin bertumbuh secara rohani Tidak ada jalan lain Tidak bisa di luar Yesus Karena dikatakan kalau kamu di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Tapi kalau kamu tetap tinggal di dalam aku Maka kamu akan berbuah banyak Melekat pada pokok Kita akan berbuah banyak Nah saudara perhatikan baik-baik Bagaimana menjadi dewasa rohani Ada tiga cara Yang pertama Juga kita harus melatih Dan setiap langkah hidup kita bersama dengan Kristus Dan pengalaman pernah bersama Kristus ini akan mendewasakan kita Dan yang ketiga Perlu melekat pada pokok Yaitu perlu melekat pada Yesus Sebagai pokok anggur yang benar Supaya kita bisa bertumbuh Dan akhirnya mengeluarkan buah Jadi itulah rahasia Bagaimana kita memiliki spiritual maturity Kedewasaan rohani Saya harapkan setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini Sungguh-sungguh bisa mendapatkan berkat Dan mengalami pertumbuhan saya rohani Menjadi dewasa rohani Sampai pada tingkat yang tertinggi Yaitu keserupaan dengan Kristus Amin Tuhan terima kasih Hambamu sudah menyampaikan kebenaran firmanmu Kami sungguh berkomitmen Tuhan pada saat ini Bukan cuma mendengar firman Allah Tapi kami akan melangkah Berani bertindak Untuk terus bertumbuh Menjadi dewasa rohani Sampai kami bisa menyerupai Kristus Terpujilah namamu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari kita menyanyikan lagu Kami memuji kebesaran Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Haleluya Yesus Kami bersyukur Tuhan Karena kami sudah beribadah Dan kami sudah mendengar kebenaran firmanmu Sungguh kami berjanji Tuhan Kami tidak ingin seperti biasa Biasa saja Kami ingin rohani Kami bertumbuh menjadi dewasa rohani Bahkan sampai pada tingkat Kami menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kami sadar Untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani Kami harus selalu makan Makanan rohani yaitu firman Allah Biar kami mengisi hidup kami dengan firman Allah Hati kami dipenuhi dengan firman Allah Setiap hari kami dipenuhi dengan firman Allah Isi terus dengan firman Allah Tuhan Demikian juga kami boleh melatih tubuh kami Tuhan Melatih daging kami ini Tuhan Supaya kami tidak terikat di dalam hawa nafsu Kedagingan Bahkan kami boleh belajar mematikan kedagingan kami Belajar menyalipkan kedagingan kami Tuhan Kami harus bisa melatih dan menguasai tubuh kami ini Seperti Rasul Paulus Tuhan Kami percaya melalui pengalaman kami bersama dengan Kristus Kami akan menjadi dewasa rohani Kami juga harus melekat pada pokok yang benar Yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur Tuhan Kami sadar di luar Yesus kami tidak dapat berbuat apa-apa Kalau kami ingat tumbuh menjadi dewasa rohani Maka kami harus melekat pada Yesus Supaya rohani kami makin berlama Boleh makin bertumbuh Tuhan Dan kami boleh makin serupa dengan Kristus Tuhan mampukan setiap jemaat Berkati setiap jemaat Roh kudus jamah setiap hati jemaat Lawat setiap pribadi Tidak ada satupun yang dilupakan oleh Tuhan Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Tuhan Roh kudus jamah semua Tuhan Pribadi lepas pribadi Dan kami boleh mengalami pertumbuhan rohani Menjadi sama seperti Yesus Tuhan berkati setiap persembahan Persepuluhan yang diberikan oleh jemaat Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan Berkati dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan buka jalan saat tiada jalan Tuhan lakukan mujizat apa yang tidak pernah kami pikirkan Yang tidak pernah kami lihat Itu yang diberikan oleh Tuhan Dan kami boleh terheran-heran melihat mujizat Tuhan Dilimpahkan dalam kehidupan jemaat semuanya Terpujilah namamu Tuhan Hamba juga berdoa berkat bagi seluruh jemaat Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha saudara Tuhan memberkati pelayanan saudara Tuhan memberkati saudara dengan umur yang panjang Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan ilahi Tuhan memberkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna Tuhan memberkati saudara dengan perlindungan dan penyertaannya sampai selama-lamanya Masa depan yang penuh harapan Masa depan yang sungguh-sungguh Anda Engkau berikan kepada jemaat Tuhan Kami yakin dan percaya Tidak satupun dari jemaat yang ditinggalkan oleh Tuhan Kasih karunia daripada Allah Bapak Cinta kasih Allah Putra Serta persekutuan Allah Kudus Menyertai dan memberkati kami semuanya Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Selamat menikmati